Rituranku Benar Tuhan Kami mau senantiasa menyenangkan hatimu Tuhan Biarlah lagu ini kami naikkan Bukan cuma sekedar ucapan semata Tuhan Tapi biarlah ini menjadi janji kami di hadapanmu Tuhan Kami mau terus menyenangkan hatimu Tuhan Kami senantiasa ingin terus dekat kepadamu Bapak Bapak malam hari ini Tuhan Urapi hambamu yang menyampaikan firman Hambamu yang terbatas ini Tuhan Tapi kami percaya engkau yang berdiri di dalam hati hambamu Yang menerjemahkannya kepada setiap kami Urapi bibir hambamu ini Tuhan Sampaikan isi hatimu Biar apa yang hambamu sampaikan boleh menjadi berkat Dan menjadi kekuatan buat setiap kami Kami mau sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Shalom, selamat malam Apa kabar Bapak Ibu Saudara Beberapa waktu ini Saya merasa gitu ya Di dalam hati saya tuh Memang begitu banyak Tekanan-tekanan ya dalam hidup Begitu banyak cerita-cerita saya dengar Dan kebanyakan ya semuanya ya Cerita-cerita yang menyedihkan lah Cerita tentang pergumulan ekonomi Tentang keluarga dan lain sebagainya Belum lagi cuaca yang begitu panas ya Aduh kayaknya jadi Gimana ya males mau ngapa-ngapain mungkin Tapi saya digerakkan Tuhan untuk Menyampaikan firman Tuhan Judul kotbah saya adalah Tentang Kobarkan karunia Allah Ya jadi Ini yang Tuhan suruh ingatin Buat setiap kita bahwa Apapun kondisi yang kita alami Saat ini Baik yang itu yang baik Yang tidak baik Tapi Tuhan ingatin Untuk kita tetap Mengobarkan karunia Allah ya Kita baca di dalam 2 Timotius 1 Ayat Ayat 6 ya Yuk kita baca sama-sama Dengan suara keras 2 3 Karena itulah Ku peringatkan engkau Untuk mengobarkan Allah yang ada padamu Atas penumpangan Tanganku Atasmu Nah jadi Rasul Paulus itu dia ingatin Ingetin si Timotius ya Anak rohaninya Bahwa kamu itu harus Aku ingatin nih Maksudnya dia ingatin Bahwa untuk dia tuh Mengobarkan terus karunia Allah yang ada di dalam dirinya Nah kalau dalam bahasa Yunani itu Ditejemahkan Mengobarkan itu artinya Kayak dihidupin lagi gitu Kayak apinya itu Dinyalakan kembali gitu loh Karena selama ini mungkin Paulus juga mendapati nih Anak rohaninya mungkin Dan jemaat-jemaat di Timotius itu Eh jemaat-jemaatnya mungkin Mengalami yang namanya Apinya sudah mulai padam Jadi si Paulus ini Suruh gitu Ingetin si Timotius ini Untuk selalu Mengobarkan kembali Untuk selalu Menghidupkan kembali Sesuatu yang telah Sebenarnya sudah hampir padam gitu ya Nah jadi Apa yang Paulus katakan Kepada Timotius itu juga Yang mungkin menjadi pesan Tuhan Hari ini buat setiap kita ya Bahwa Tanpa sadar Kita itu Rohnya sudah mulai padam Ya Tanpa sadar Kita bentar-bentarnya sudah redup nih Sudah tinggal 5 watt Istilahnya ya Karena berbagai macam Kondisi yang kita alami Ya terutama kemarin Kita pandemi COVID Ya selama hampir 3 tahun Jadi Itu membuat Tanpa sadar Kita itu Rohnya mulai Sedikit demi sedikit Mulai padam Nah sebenarnya kita tahu ya Tuhan itu sudah memberikan Kepada kita Karunia-karunia yang Setiap kita itu Beda-beda kan Di dalam tubuh Kristus ya Ya mungkin Banyak lah Pelayanan Kega Asher SPK Pelayanan Multimedia dan lain sebagainya Nah Tetapi Saya juga mendapati bahwa Memang sekarang ini Ya lagi padam Semuanya ini Lagi mulai Harus dibutuhkan Untuk dihidupkan Kembali apinya Ya Jadi Bagaimana caranya Supaya kita itu bisa Hidup lagi gitu Supaya kita bisa Dikobarkan kembali Karunia Allah itu Ya kita baca di dalam 2 Timotius 1 Ayat Eh 2 Timotius 1 Ayat 7 1, 2, 3 Sebab Allah memberikan Kepada kita Roh yang bangkitkan Kekuatan Kasih dan Nah Supaya karunia roh kita Itu tetap berkobar Dan menyala kembali Kita belajar dari Firman Tuhan ini ya Kita ada belajar Ada 4 poin yang akan Saya bagikan dari ayat ini Bahwa yang pertama Allah itu memberikan Kepada kita Bukan Roh ketakutan Nah Salah satu penghalang Orang itu bisa Sampai apinya padam gitu ya Sampai udah gak bisa Menyala lagi Itu karena Biasanya itu karena Adalah ketakutan Ya Jadi Banyak orang punya Berbagai macam takut lah ya Bahkan kalau di dunia Kedokteran itu Ada katanya Ada sekitar 700 macam Penyakit Fobia Jadi ketakutan itu Kalau dalam bahasa Yunaninya Itu adalah Phobos Phobos itu Phobia itu Diambil dari kata Phobos itu Jadi Maka ada istilah Phobia-phobia kan Ada orang Phobia Ketinggian Ada orang Phobia Angin Kenceng Ada yang Orang Phobia Lihat Cicak Gitu kan Jadi Bahkan ada Salah satu gurunya Anak saya itu Guru Mandarin Dia itu tadinya Mau sekolah dokter Mau sekolah dokter Nah tapi Suatu hari Dia itu karena Sering lihat Apa di mikroskop itu Kalau dokter kan Lihat ada kuman-kuman Pelajarinnya kan Kayak gitu ya Kuman ini Bakteri ini Virus ini Jadi lama-lama Dia takut gitu Lama-lama takut Akhirnya Dia gak mau jadi Sekolah dokter lagi Akhirnya dia lepasin Jadi dia jadi guru Guru Mandarin Tadinya dia mau sekolah dokter Nah jadinya Ketakutan itu Sangat berbahaya Kalau kita tidak Tanggulangin Maka itu akan Sangat berbahaya Dalam kehidupan kita Akan membuat kita itu Yang harusnya Fokusnya ke sini Jadi melenceng Seperti tadi Yang gurunya teman saya itu Anak saya itu Harusnya dia jadi dokter Gara-gara takut Dia gak jadi Akhirnya jadi guru Nah Jadi ketakutan itu Sangat Mematikan potensi kita Makanya Setiap kita Saya percaya Pastilah Ada namanya takut Gak ada orang di dunia ini Gak rasa takut Tiap kita takutnya beda-beda Di sini ada yang takut Mungkin ada yang takut Anak sekolah Mungkin kalau tiap kali Mau Ujian Ada yang katanya Sampai anxiety Katanya Wah sampai parno lah Sampai stress gitu loh Atau mungkin ada seorang dokter Takut Takut nanti Diagnosannya salah lah Atau salah Salah operasi Dan lain sebagainya Jadi Setiap profesi itu Pasti ada takutnya Termasuk saya juga ada takut Nah tapi Bagaimana kita bisa Tanggulangin rasa takut itu Ya makanya Si Paulus ini selalu bilang Dorong Paulus gitu Bahwa Tuhan itu Sebenarnya gak kasih kita Roh ketakutan Ya jadi Kalau Tuhan Kalau Tuhan gak kasih Roh ketakutan Berarti yang kasih siapa Si iblis kan Pasti dia yang kasih kita Roh ketakutan itu Sedangkan Firman Tuhan bilang Dia tidak memberikan Kepada kita Roh ketakutan Tetapi Kasih Yang membangkitkan Kekuatan dan lain sebagainya Seperti tadi Ayat yang kita baca Nah jadi Sebenarnya Tuhan itu Ingin pakai kita semua Amin Bapak Ibu Saudara Jadi Karena Tuhan itu Udah kasih kita itu Karunnya yang luar biasa Sebenarnya Kalau kita mau menyadari ya Tuhan kasih kita Gift Gratis Cuma-cuma Kita dapetin gitu loh Luar biasa Tetapi Kita itu suka diintimidasi Ya Saya salut dengan Niko ya Niko mana ada Niko gak? Oh ya dia itu baru gabung di komsel kami Beberapa kali ya Tapi dia itu luar biasa loh Niko itu Mungkin ngomong juga kurang pinter ya Mungkin waktu itu main gitar juga masih Pas-pasan Tapi dia mau berani gitu loh Dia mau mengalahkan ketakutan itu gitu Untuk melatih Dia punya karunia Ya minggu kemarin Niko juga Dikasih tugas Sharing firman Ayatnya cuman satu ayat aja dibawain Tapi Dari satu ayat itu Ternyata Ya kita semua juga merasa diberkati gitu loh ya Jadi Jangan lihat Oh dia gak bisa apa-apa Oh dia masih muda Kita menganggap remeh Tapi waktu dia mau ya Dia mau melangkah Itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa Makanya sekarang mainnya lebih jago Main gitarnya tuh makin jago Ya Niko juga orangnya mau belajar gitu ya Nah Jadi sama kayak saya Saya juga dulu Kalau disuruh mungkin Saya sering cerita lah ya Kalau saya tuh Saya terjemah itu Saya semuanya kurang bisa gitu loh Tapi kalau dikasih tugas Ya udah saya beraniin gitu loh Saya kalahkan ketakutan itu gitu Saya biasanya orang takut karena kenapa sih Takut dinilai orang gitu kan Takut dikritik orang Takut malu-maluin nanti Takut nanti Waduh apa kata orang nih gitu kan Kita selalu banyak takutnya gitu Tapi si Paulus ingetin kita Kita harus kobarin gitu loh Karunia Allah itu Jadi kita jangan sampai Takut Kita harus kalahkan ketakutan itu ya Makanya disini Biasanya di doa malam ya Harusnya ya Setiap kita itu ikut ambil bagian dalam doa loh Harusnya ya Kalau semua mau ikut ambil bagian dalam doa Itu akan luar biasa Tapi kadang Aduh jangan deh Jangan Jangan saya Yang itu aja Yang itu aja Yang itu Jadi banyak sekali menolak Ketika disuruh untuk Berdoa Misalnya contoh ya Nah itu yang menjadi Ketakutan kita Yang harus kita lawan Sebenarnya Ya supaya Kenapa Supaya kita bisa lebih Bisa saling memberkati gitu loh Saling membangun ya Ada juga nih yang Kalau di luaran nih Kalau lagi acara-acara nyanyi Wih suaranya bagus-bagus loh Saya bilang ya Daripada lu nyanyi-nyanyi gitu Nggak just Lu mendingan dapat jadi singer Saya bilang kan Suaranya bagus gitu kan Daripada kita yang falas aja gitu ya Pengen jadi Tapi nggak bisa kan Tapi mereka sebenarnya Bagus-bagus suaranya Tapi kalau disuruh jadi singer Aduh jangan deh Jangan Gue kalau nyanyi lagu dunia Gue hafal Kalau lagu rohani Gue nggak hafal Aneh kan gitu loh Nah itu yang harus kita Kalahkan gitu loh Segala ketakutan itu Nah saya ingat Ada suatu hari Saya besuk Besuk satu orang ya Orang itu Sakit Mau melahirkan Tiba-tiba Masuk ICU ya Kalau nggak salah ya Masuk ICU Dia ketika itu mengalami Karena dia baru ngelahirin Jadi Aduh saya lupa Ceritanya kurang lebih Dia pokoknya mengalami Keadaan yang gawat lah gitu Jadi masuk ICU Tiga hari Nah dia cerita Ketika dia itu Hari Dia tuh Hari minggu sebelumnya Dia ke gereja Besoknya kalau nggak salah Dia Tiba-tiba harus melahirkan Nah dia cerita Katanya dia bilang Aneh loh ci Waktu hari itu Hari minggu itu Katanya Nggak ada angin Nggak ada hujan Bisa tiba-tiba Ada semua orang Datangin saya Bendoakan saya Dia bilang Empat orang doain saya Saya ingat Si Okta disebut tuh Si Okta Terus si Heni Si siapa lagi ya Si Rita Rita itu yang nggak pernah Saya sama dia juga Nggak gitu kenal deket Kenapa dia tiba-tiba Doain saya Jadi saya ingat ada empat orang Yang hari itu doain saya Oh ternyata Dia baru ingat Terus dia kayak seperti Mendengar suara Tuhan Waktu orang itu Mendoakan dia Dia mendengar suara Tuhan Dia bilang Kenapa kamu pakai dokter ini Gitu loh Jadi intinya ya Dia merasa dia salah langkah Salah memilih dokter Dan dia tidak Taat mendengar suara Tuhan Nah itu maksud saya gini loh Yang mau saya ambil poinnya adalah Kita itu harus Pakai karunia Untuk kita memberkati orang Kita nggak sadar Yang kita lakukan itu Sebenarnya Menguatkan orang itu Saat itu Jadi Kita harus membiasakan itu Melatih diri kita Yaitu memberkati orang Lewat pernyataan Pernyataan Lewat doa kita Lewat karunia rohani Yang Tuhan sudah berikan kepada kita Jadi yang pertama Kita ingat kita harus Mengalahkan ketakutan Karena ketakutan itu Bukan berasal dari Tuhan Jadi kalau kita saat ini Masih banyak malunya Kebanyakan penyakit kita itu Semua malu Sebenarnya kan Malu Malunya gede Tapi disini bilang Kalau kita malu Berarti kita Kita harus ingat Itu bukan dari Tuhan Jadi kita jangan ikutin Yang bukan dari Tuhan itu Kita harus lawan Nah yang kedua Yang kita bisa belajar Dari firman itu Adalah bahwa Roh kudus dalam diri kita Yang membangkitkan kekuatan Jadi Supaya kita bisa terus Mengobarkan karunia Allah itu Kita harus sadar bahwa Ada roh kudus di dalam diri kita Yang membangkitkan kekuatan Nah Kalau dalam bahasa Inggris itu Kuasa atau power ya Itu dikatakan bahwa Itu diartikan sebagai Dalam bahasa Yunani itu Dunamis ya Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Dinamit Ya sudah tahu dinamit ya Kekuatannya untuk meledakan Ya Untuk meledakan sesuatu Itu secara negatifnya Tetapi Di dalam konteks ini Bahwa Itu adalah sebuah kekuatan Yang sifatnya bisa Apa Untuk membangun gitu loh Bisa berguna Bisa berdampak Buat orang lain Jadi Ketika kita Mengobarkan Karunia Allah di dalam diri kita Itu ada kuasa gitu Yang bisa kita lakukan Ada sesuatu yang besar Yang Tuhan Suruh kita lakukan Nah jadi kita gak boleh gitu loh Gak boleh merasa Kita ini gak bisa apa-apa gitu Saya ini gak Gak punya Kuasa apa-apa Ya saya juga kadang-kadang Merasa dikuatin ya Lihat satu teman saya Heni Teman konser saya juga Dia juga orangnya sederhana Heni itu orangnya Kurang pintar ngomong juga gitu loh Tapi dia orangnya sangat aktif gitu loh Dia dapat sesuatu Dia pasti sampein Tiap ibadah gitu ya Dia pasti ada Nyamperin orang Sampein sesuatu gitu loh Jadi sifatnya apa Berguna untuk orang lain kan Untuk menguatkan Kadang-kadang kita Ngeliat orang lagi susah Kita kayaknya Gak peka gitu loh Kita kurang peka Kita kurang bisa Mengaktifkan itu Karunia itu Makanya Kita harus banyak belajar Bahwa di dalam diri kita Ada roh kudus Yang memberikan kita kuasa Untuk memampukan kita Melakukan itu semua Ya jadi Bahkan kita bisa mengusir setan Jadi jangan suruh timbabet terus Timpus Nanti kasian kerjanya Jadi sebenarnya kita juga Harus pede gitu Bahwa di dalam diri kita Ada kuasa Kuasa itu bisa Mengusir setan juga Ya bisa menyembuhkan orang sakit Ya Nah lalu yang ketiga Bahwa roh kudus di dalam kita itu Ada roh kudus di dalam diri kita Yang sifatnya membangkitkan kasih Ya tadi kan kita bacakan bahwa Tuhan tidak memberikan kita Roh ketakutan Ya Tetapi Melainkan roh yang membangkitkan Kekuatan Dan satu lagi roh yang membangkitkan kasih Nah jadi Orang yang Ingin supaya karunia rohnya Terus bekerja Dia itu harus menyadari bahwa Dia itu jangan kejar karunianya gitu Tapi harus mengejar kasih Dan roh kudus yang ada di dalam kita itu Bisa membuat kita Punya kasih itu Ya Jadi kita lihat Apa buktinya kalau kita itu Murid Kristus Kita baca di dalam Yohanes 13 Ya 34 Kita baca sama-sama Dua tiga Aku memberikan perintah baru Kepada kamu Yaitu Supaya kamu saling mengasihi Dengan demikian Semua orang Nah jadi kita jangan mikir Orang yang Dikasih karunia ala itu Luar biasa memang benar gitu Tetapi disini dikatakan Buktinya apa gitu loh Kalau dia itu Punya karunia ala itu Ya jadi buktinya itu Bahwa kita saling mengasihi Jadi kita jangan pikir Kita hebat Bernubuat Kita hebat Mungkin menumpangkan Tangan orang sakit Kita hebat dalam Berbicara Dalam Mengajar Tetapi dikatakan Kalau kita gak punya kasih ya Sama aja bohong gitu ya Saya ingat ada satu orang Dia itu seorang pelayan Tuhan juga gitu Dia juga Katanya dia seorang pendoa gitu Kalau berdoa bisa lima jam Dan itu di dalam kamar dia berbahasa roh sampai lima jam Dia bilang Lalu dia bilang dia berpuasa Bisa satu seminggu Senin sampai Sabtu dia itu puasa Jadi udah menjadi gaya hidupnya seperti itu Nah jadi Kalau doa kencang Berbahasa rohnya kencang sekali Tapi yang dilakukan apa? Dia Mengkudeta pendetanya Apakah orang seperti itu Ada roh kudus di dalam dirinya Saya percaya orang itu pasti Bukan roh kudus yang ada di dalam dia Tapi itu adalah roh yang lain Ya jadi Bukan lihat karunia rohnya itu yang kita lihat Tetapi Karakternya gitu loh Ya Jadi kita tuh di dalam kita mengembangkan karunia roh Bukan cuma sekedar kita pinter Karunia-karunia itu Tetapi dikatakan kita harus Jangan saling menyakiti Kita harus ada kasih Jangan Harus saling mengampuni Kita harus saling pemberesan Ya jangan menyimpan kesalahan orang lain Jadi Adalah aneh Kalau seseorang itu dikatakan Penuh dengan karunia Allah Tetapi sana sini bentrok Sana sini konflik Ya Jadi kalau misalnya Oke lah kita bisa mungkin konflik Dengan satu dua orang itu mungkin wajar lah ya Tapi kalau di sana sini konflik Semuanya konflik berarti Itu ada roh yang lain gitu Itu ada yang salah Jangan-jangan kita sebenarnya tidak memiliki kasih Ya jadi kita lihat dalam 1 Korintus 3 itu jelas dikatakan kan Bahwa sekalipun dia bilang Aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku Jadi kita jangan melihat orang yang luar biasa gitu ya Bahkan dikatakan ini dia korbanin tubuhnya untuk dibakar loh Dibilang loh Tapi di mata Tuhan belum tentu orang ini punya kasih Ya karena banyak orang yang kayak di persembahkan di itu kan gitu ya Dia mungkin goret-goret tangannya ya Kalau biasa orang-orang kita kan persembahkan tubuhnya seperti itu kan Bahkan kalau yang di Afrika itu dia bakar Dia persembahkan anaknya dibakar Tapi di mata Tuhan kalau lu tidak ada kasih Ya sama saja gitu loh Jadi di mata Tuhan bukan itu sebenarnya Jadi orang yang punya karunia Allah Jadi orang yang mengobarkan karunia Allah itu Semuanya bukan dilihat dari secara luar ya Manifestasinya ngerti gak maksudnya Ada orang yang ngerti Wow semangat oh yes gitu kan Ada orang kan yang memang modelnya stabil gitu kan Tapi itu gak jadi jaminan orang yang teriak-teriak itu lebih punya kasih Dibanding orang yang memang orangnya modelnya gitu kan Splat gitu loh Nah jadi semua balik lagi Intinya apakah orang itu punya kasih atau enggak Disini dikatakan kasih itu apa dan lain sebagainya itu disebutkan sabar Murah hati tidak cemburu Tidak memegahkan diri sini dan lain sebagainya Nah jadi sebenarnya kalau kita gak mau karunia Allah itu padam dalam diri kita Kita harus punya praktek kasih gitu loh dalam keluarga ya Jadi jangan kita melayani di luar luar biasa gitu loh Tapi ternyata di dalam keluarga Keluarga ngerasain kasih itu gitu loh Keluarga lihat itu kita kayak Gak deket gitu loh Nah itu yang harus kita Perbaikin gitu ya Beberapa waktu yang lalu kan Tony ada teman orang-orang Cina gitu ya Ya kami udah kenal udah lama lah gitu Jadi Kalau saya jalan sama Tony tuh Biasa kita biasa gandengan gitu loh kan Nah terus dia tuh Tiba-tiba dia ngomong sama kami gini loh Saya lihat kalian itu Bagus ya katanya dia bilang Lu tau gak Gue sama bini gue udah 14 tahun kegandengan Dia bilang Saya mau makan sama-sama aja Satu meja sama dia susah loh katanya Nah lalu ada lagi Waktu kami ke genting ya Ketemu dengan salah satu teman anak kami gitu loh Terus Teman itu cerita sama anak kami gitu Dia bilang Eh Saya ketemu papi sama mami yu loh Lagi gandengan loh So sweet banget ya katanya dia bilang gitu Terus Dalam hati saya mikir Emang aneh ya Kalau suami istri itu gandengan Kayaknya gak ada yang aneh gitu loh Tapi dari sini saya merasa ya Memang di luar sana itu Ya jangan-jangan ya Udah banyak suami istri yang kayak gitu gitu loh Udah mulai kehilangan kasihnya ya Sama kayak Tuhan itu Makanya kenapa Tuhan itu selalu umpamakan kita itu sebagai Mempelainya ya Selalu umpamakan kita sebagai Mempelai Kristus ya karena Dia ingin kita itu Punya praktekasi dulu gitu loh Di dalam keluarga Baru kamu bisa Kobarkan Apa karunia Allah itu di dalam diri kita Kalau enggak kita pasti akan ngalamin hambatan Ya gimana kita mau bisa Mengobarkan Atau kita sendiri kasihnya udah hambar ya Nah contohnya kalau kasih hambar kan Ya mungkin udah jauh-jauhan Udah Bisa ranjang mungkin Atau mungkin udah Males ketemu Kalau bisa Perginya udah sendiri-sendiri Itu kan yang banyak dialami sekarang ya Nah itu juga sama Bagaimana membuktikan kita itu Punya kasih kepada Tuhan Bagaimana kita bisa buktikan bahwa Kita itu sebenarnya masih ada Mengobarkan karunia roh itu Ya lihat aja kalau saudara udah mulai Males dateng ya kan Udah mulai malas ketemu Tuhan gitu kan Udah mulai mager Udah mulai nyaman Nah itu sebenarnya ciri-cirinya Dan itu sangat berbahaya sekali Jadi sama seperti pernikahan Semua itu harus dipupuk Ya Ada juga orang teman kom saya Dulu nanya sama saya gini Lu bosen gak sih kawin sama si Tony Katanya udah Gue bilang Gimana mau bosen ya Maksudnya Ya bosen gak bosen Kan harus kita yang Tergantung kita Bagaimana kita memupuk Bener gak Bapak Ibu Sarah Sama kayak kita ikut Tuhan Juga mungkin ada rasa Bosen Ya sekali-sekali mungkin kita rasanya Capek gitu Rasanya kayaknya kok udah lelah gitu Tapi kan kita ada komitmen Ya Tuhan bilang Kita mempelai Kristus Kita komitmen sama Tuhan Sama sebenarnya prinsipnya gitu Makanya Kita itu harus yang memupuk Menjaga Kobaran api itu Supaya tetap menyala Amin Nah lalu yang keempat Bahwa roh kudus di dalam diri kita itu Membangkitkan ketertiban Nah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Lebih jelas membangkitkan Self-control Penguasaan diri Jadi roh kudus itu Sifatnya pasti tertib Ya orang yang dipenuhi karunia Karunia roh Allah Itu pasti tertib Ya berbicara tentang tingkah laku kita aja Ya karakter yang mungkin yang Yang tenang Yang sabar dalam melayani Kita mungkin gak gampang panik Gak gampang terpancing emosi Ya kita gak gampang Emosional Emosional Lepas kontrol Nah itu sebenarnya roh kudus itu Ada di dalam kita Itu dibilang membangkitkan Ketertiban sebenarnya gitu Jadi kalau misalnya Saudara dapat di dalam komsel Ada yang gak tertib Nah itu berarti Harus dipertanyakan gitu Itu roh kudus Apa roh yang lain Ya kan Jadi ada Di dalam komsel Suatu hari Ada Satu orang ini Dia itu Terkenal pintar sekali Bernubuat Pokoknya peka lah Suka dengar suara Tuhan Nah suatu hari Ketika dia Menyampaikan pesan Tuhan Tapi pesan Tuhannya itu Disampaikan dengan Emosional gitu Jadi yang Akhirnya yang terjadi Di komsel itu Gaduh gitu loh Merasa Diomel-omelin gitu loh Sama orang itu Dan dengan mengatasnamakan Suara Tuhan Dan saya percaya Firman ini berkata Roh kudus itu yang Mendatangkan ketertiban Di dalam diri Ada penguasaan diri Kalau orang sampai Gak bisa kuasain diri Di dalam komsel Itu pasti bukan Roh Allah lagi Di dalam diri dia Ya Jadi Ketika kita Ya ini Untuk praktek di komsel Ketika kita Mungkin mendapati Ada Mungkin sesuatu Tentang orang ini Dan mungkin sesuatu itu Kurang baik Mungkin sifatnya Menegur dosa dia Nah Apa yang harus kita lakukan Ya kita jangan Sampaikan di muka umum Kesannya mempermalukan dia Gitu kan Tapi kita apa Kita dengan empat mata Kita samperin Tadi saya dapat gini-gini ya Coba kamu uji gitu Jadi kita jangan malah Ngegosipin gitu loh kan Nah itu yang mengakibatkan Orang jadi malas komsel Seperti itu Karena merasa dihakimi Nah kanya roh kudus itu Sebenarnya tertib Kalau kita mengerti Cara kerjanya Roh kudus Dia itu pasti akan tertib Nah jadi Firman Tuhan pagi Eh malam hari ini Biarlah boleh Mengobarkan kembali Semangat kita Bahwa Yang pertama Ingat Tuhan Tidak memberikan kita Roh ketakutan Jadi saudara harus berani Ya mengobarkan Mengaktifkan Karunia roh kudus Yang kedua bahwa Roh kudus Di dalam diri kita Akan membangkitkan Kekuatan Ya jadi Roh kudus Akan memberikan kita Kekuatan Lalu Akan membangkitkan Ketertib Kasih Ya Jadi ingat Kalau ada masalah Kita harus cepat-cepat Beresin Terutama suami istri lah Jangan sampai Berlama-lama gitu ya Jadi Memang suami istri itu Nggak gampang Saya tahu gitu ya Kadang-kadang Ya memang susah dijelasin gitu Tapi firman ini Berkata ya Kalau kita mau Kita terus menyala-nyala Ya kita harus Beresin Kita harus punya kasih Nah yang terakhir Kita harus Tertib Roh kudus Pasti akan Dalam diri kita Akan membangkitkan Ketertiban Amin Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara